Intro Shalom selamat pagi Bapak Ibu dan Suri yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Jumpa lagi dalam resapi pagi hari ini Namun sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Mari kita berdoa Tuhan Allah yang penuh kasih Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus Kami bersyukur dan mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan telah pertemukan kami kembali di dalam resapi hari ini Kami menyerahkan Tuhan untuk pagi hari ini ke dalam tangan kuasamu Biarkanlah apa yang boleh kami pelajari dan kami nikmati firmanmu pagi hari ini Semakin menguatkan iman kami dan kepercayaan kami kepada engkau Hanya dalam pengasian putramu yang tunggal Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Sudah yang terkasih saat ini kita masih di dalam suasana kebangkitan Tuhan Yesus Maka pagi hari ini saya akan memberikan judul resapi Yesus pasti kembali Ya cukup menarik ya Yesus pasti kembali Dan kita akan bersama-sama membaca dari Yohanes 20 Injil Yohanes 20 Ayat yang ke 7 Ya demikian Sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus Tidak terletak dekat kain kafan itu Tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung Demikian Injil Yohanes 20 ayat yang ke 7 Ya saudara kenapa Yesus melipat kain penutup mukanya setelah dia bangkit Sedangkan kain kafan ditinggalkannya di lantai dan tidak dilipat Di dalam Yohanes 20 ayat 7 Di dalam terjemahan yang baru saja kita baca Itu sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus Tidak terletak dekat kain kafan itu Tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung Dalam terjemahan INB Begini ya Dan kain penutup wajah pada kepala Yesus tidak terletak bersama kain linen itu Tetapi terpisah dan terlipat di satu tempat Ya mungkin ini sangat menarik ya Ketika saya baca satu artikel Untuk membanding maksudnya Kenapa kok dilipat begitu ya Sedangkan yang lain tidak gitu Adakah hal yang penting dalam ayat tadi Tentang kain penutup wajah Yesus yang terlipat Ini ternyata Ada ya sudah ya Dan ini sangat penting Di budaya orang Yahudi Seorang majikan yang sudah selesai makan Dia akan bangkit dari meja makan Dia akan membersihkan tangannya Mulutnya Mungkin janggutnya Dengan sapu tangan meja tadi Lalu dia akan meninggalkan sapu tangan meja tadi Tanpa dilipat Atau dikulung rapi Dan ini Orang-orang di sekitarnya sudah tahu Ini menandakan bahwa Majikan tadi belum selesai makan Dan sang pelayan pasti Bisa membersihkan meja Tapi Kalau sang majikan belum selesai Tapi dia harus meninggalkan meja makan Maka dia akan melipat Atau menggulung rapi Sapu tangan meja tadi Dan meletakkan di meja dengan rapi Maka Si pelayan tahu bahwa Sang majikan ini pasti akan kembali lagi Ke meja Untuk makan sesuatu Atau melanjutkan makan Sehingga si pelayan tidak akan Berani membereskan Atau merapikan meja Karena majikan Pasti akan Kembali lagi disitu Sudah yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Yesus pun melipat Atau menggulung rapi kain Penutup wajahnya Setelah dia bangkit Ini menandakan dia pasti akan kembali Semuanya belum selesai ya sudara ya Jadi Tuhan pasti akan kembali Untuk menjemput kita Oleh karena itu sudah yang terkasih Mari kita sebagai umat pilihan Tuhan Siap sedia untuk menyambut dia Yang pasti akan segera datang Jangan sampai kita Jangan sampai kita Seperti Perempuan yang kurang mempersiapkan minyak ya Jadi kita harus mempersiapkan diri kita Kita siap sedia untuk menunggu Atau kita siap sedia untuk menyambut Kedatangan Sang Mesias itu Oleh karena itu sudara Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita Mempersiapkan diri kita Untuk menyambut Kedatangan Yesus Yang kedua kalinya Maranatha Tuhan memberkati kita semua Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih